Intro Hai saudara selamat pagi, terima kasih anda masih bersama kami dalam program Sapa Ambon Masih bersama tamu saya Kepala OJK Maluku yang terhormat Bapak Bambang Harmanto Pak lanjut lagi nih Pak Ini kita sekarang ada, sudah ada yang namanya financial technology ya Itu apakah ada peran OJK disitu juga atau lembaga yang mana yang harus mengawasi dan punya tanggung jawab disitu Pak? Ya, jadi Mbak Moni ini dalam beberapa tahun terakhir memang kita isu terkait dengan revolusi industri 4.0 ini sangat luar biasa Di antaranya produk yang lahir kemudian adalah kegiatan lembaga jasa keuangan yang berbasis IT ini Nah, salah satu adalah fintech, financial technology atau techfin bahasa Indonesia Nah, fintech ini ada dua, tiga sebenarnya Dari ketiga kegiatan fintech itu, dua di antaranya diawasi oleh otoritas Jadi kalau pinjaman online oleh otoritas jasa keuangan Karena disitu ada penghimpunan dana dan juga penyaluran pembiayaan Terus kemudian yang satu lagi, fintech sistem pembayaran itu otoritasnya adalah Bank Indonesia Karena sistem pembayaran memang Bank Indonesia mempunyai kewenangan Nah, yang marah sekarang barangkali di sosmed-sosmed ini adalah sekarang pinjaman online Nah, ini untuk yang fintech pinjaman online atau kita dikenal dengan peer-to-peer lending Ini memang sudah coba untuk diperkecil dulu oleh OJK Dalam arti setiap perusahaan yang beroperasi fintech pinjaman online itu wajib untuk mendaftar Wajib untuk mendaftar ke OJK Kemudian mereka akan masuk di yang kita namakan sandbox regulatory Jadi selama satu tahun mereka diperciliakan operasional Tapi dalam setahun itu kita akan melakukan pembinaan dan pengawasan Termasuk mendorong mereka memenuhi ketentuan fintech yang sudah diatur oleh OJK Nanti setelah selepas setahun baru kita nilai apakah mereka bisa meneruskan Atau tidak untuk mendapatkan izin operasional permanen dari OJK Dari data terakhir yang dirilis oleh Satgas Waspada Investasi Pusat Itu tercatat ada selama 2018 sampai dengan 2019 Itu ada 804 pinjaman online yang kita tutup Kita kerjasama dengan Kementerian Infokom Terus kemudian dengan Google Untuk memastikan pinjaman-pinjaman online yang tidak memenuhi kriteria Kemudian ilegal itu kita tutup Di 2018 itu ada 403 Lembaga pinjaman online yang kita tutup Dan di 2019 Dalam 3 bulan terakhir itu Hampir 393 online kita tutup Nah ini yang kemudian harus kita edukasi kepada masyarakat Agar jangan sampai mereka melakukan pinjaman itu di pinjaman-pinjaman online yang belum terdaftar di OJK Itu kita bisa tahunya dari mana? Apakah sudah ada izin dari OJK sendiri? Silahkan Ada website OJK ya www.ojk.go.id Disitu ada informasi terkait dengan 99 perusahaan fintech peer-to-peer lending yang sudah terdaftar di kita Jadi sudah ada 98 yang terdaftar dan 1 sudah memiliki izin usaha Disitu ada nama-namanya Atau kalau tidak misalnya nih Pengen tahu langsung tanpa harus menelusuri kokling Tinggal telpon di OJK Center di 157 Itu pulsa lokal Itu langsung tanya Mbak apakah di Provinsi Maluku ini ada pinjaman online A gitu Apakah itu sudah terdaftar atau belum Itu pasti akan langsung dijawab oleh petugas di sana Untuk memastikan bahwa ini termasuk yang terdaftar atau tidak Karena kalau yang tidak terdaftar itu berarti tidak ada nanti otoritas yang langsung melakukan taguran Atau apa namanya pemeriksaan Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman-pinjaman online ini Baik Pak Bambang Pak Ini pertanyaan terakhir nih Pak Nah untuk meminimalisir masyarakat ini Untuk kembali lagi mempercayai atau menggunakan jasa keuangan yang tadi online itu Online bodong itu Apa sih kiat-kiat yang sudah dilakukan oleh OJK sendiri Atau ada layanan-layanan khusus untuk masyarakat bisa langsung dengan mudah mengaksesnya Pak Iya Jadi kita di setiap daerah memang melakukan kegiatan edukasi Kegiatan edukasi keuangan ini bisa ke Masyarakat dalam hal ini adalah di dunia kalangan pendidikan Di sekolah, perguruan tinggi Terus kemudian juga di UMKM Kenugnian di kalangan profesional Dan juga di ibu-ibu rumah tangga Sebagai menteri keuangan ya di rumah tangga Iya betul-betul Pak Nah ini kita lakukan secara masif ya Dan itu kita lakukan secara berkala di setiap tahun berjalan Kemudian kita juga bersama-sama dengan rekan-rekan di anggota Satgas Waspada Investasi Dan juga secara rutin kita melakukan sosialisasi terkait dengan waspada investasi ilegal Dan sebenarnya kalau masyarakat ingin memastikan Saya ingin berinvestasi tapi sebaiknya dimana sih? Silahkan di 157 Di 157 disana kita bisa meminta informasi Bisa memberikan informasi dan bisa juga melakukan pengaduan Apabila ditemukan permasalahan dengan lembaga jasa keuangan Jadi 157 saya kira ini merupakan call center yang bisa memberikan informasi yang cukup ya Untuk masyarakat yang pengen tahu terkait dengan industri jasa keuangan yang formal Yang sah dan yang ilegal Oke baik sekali Pak Bambang terima kasih nih Pak ya Kita tadi udah banyak dapat pengetahuan juga tentang investasi bodong itu apa Dan juga cara kita untuk responnya seperti apa untuk gak kena tipu lagi Pak ya Ini udah setengah jam kita ngobrol-ngobrol Pak ya dengan senyumannya beliau nih Terima kasih banyak kalau sudah hadir Saya harus menutup program kita Baik saudara tadi itu perbincangan kita dengan Kepala OJK Maluku Bapak Bambang Hermanto Semoga informasi tadi bisa bermanfaat buat kita semua Terkhususnya untuk waspada investasi bodong di wilayah Maluku Terkhususnya di kota Ambon Akhir kata saya Monika Seipala Wakil saudariku yang bertugas pamit undur diri Terima kasih untuk kebersamaannya Selamat pagi dan sampai jumpa di Sapa Ambon selanjutnya Terima kasih telah menonton